Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan perawatan kesehatan di Amerika Serikat setelah didiagnosa menderita kanker prostat. Rencananya SBY akan menjalani perawatan di Amerika Serikat selama satu setengah bulan. Dikuti beritribunis.com terkait hal tersebut, politikus Partai Demokrat Syarif Hasan mengajak masyarakat untuk mendoakan kesehatan SBY. Ada pun rumah sakit yang akan menangani SBY soal penyakitnya berada di Minneapolis, yakni rumah sakit Mayo Clinic. Pihak Istana menyampaikan doa untuk kesembuhan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, juga membenarkan mengenai keterlibatan dokter kepresidenan dalam perawatan SBY di luar negeri. Staff khusus Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan, keterlibatan dokter kepresidenan dalam merawat mantan presiden diatur dalam undang-undang. Sementara itu, terkait biaya pengobatan SBY, aturan soal biaya mantan presiden ini diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden, serta bekas presiden dan wakil presiden. Sehingga seluruh biaya perawatan kesehatan SBY sebagai mantan presiden akan ditanggung negara. Staff pribadi presiden ke-6 RI Osi Dermawan mengatakan, komunikasi dilakukan antara tim dokter Indonesia dan tim dokter negara sahabat tempat SBY menjalani pengobatan berlangsung dengan baik. Pihak luar negeri juga sepakat dan bersedia untuk menangani SBY. Sementara itu, sesuai dengan etika dan tata krama yang dianut, SBY sudah menelpon Presiden Jokowi untuk melaporkan rencana berobat ke luar negeri tersebut. Presiden Jokowi memberikan respons baik dan menyampaikan bahwa 1-2 anggota tim dokter kepresidenan akan mendampingi dalam pengobatan tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!